Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Terima kasih. 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 audio. terima kasih. 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 себе. crit ga tinggi. dan... Yang pertama, kekurangannya itu memerlukan suatu pemusatan pada suatu pengalaman yang tepat dan tertentu. Sehingga pengertiannya harus didapat dengan cara harus belajar khusus. Jadi tidak semua orang bisa, tapi harus juga mempunyai kekreatifan. Nah itu diutamakan. Kemudian yang kedua, media audio yang menampilkan simbol digit dan analog dalam bentuk auditif adalah abstrak. Sehingga ada hal-hal tertentu, memerlukan bantuan pengalaman visual. Nah kalau kita hanya mendengarkan saja, semisal kayak bahasa Arab. Bahasa Arab itu kan kita juga perlu yang namanya melihat. Semisal kita mengucapkan kata, Nah itu kalau anak, semisal anak, kalau tidak melihat tulisannya itu seperti apa, maka anak itu akan kesulitan. Bahkan akan menyangka kalau yang aslinya boh itu bisa boh, bisa boh. Seperti itu contohnya. Kemudian, karena abstrak, tingkatan pengertiannya hanya bisa dikontrol melalui tingkatan penguasaan pembendaraan kata. Atau bahasa, serta susunan kalimat. Kemudian yang keempat, media ini hanya akan mampu melayani secara baik bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. Kemudian yang terakhir, penampilan melalui ungkapan perasaan atau simbol analog lainnya dalam bentuk suara harus disertai dengan pembendaraan pengalaman analog tersebut pada si penerima. Bila tidak, maka akan terjadi kesalahpahaman. Semuanya berarti harus jelas. Kemudian di slide selanjutnya itu kita bicara soal media audio dan karakteristiknya. Kita tahu bahwa media audio itu merupakan media yang menyajikan pesan secara aditif atau dengan kata lain yang dimaksud dengan media audio itu adalah semua media yang pemanfaatannya itu menggunakan unsur dengar atau mendengar audio. Kemudian media pembelajaran audio adalah media yang hanya dapat didengar suara dengan berbagai alat menyampai suara baik dari manusia atau intramanusia. Jadi semua sesuatu yang kita dengarkan itu berarti audio. Kemudian karakteristik media audio menurut Sujana dan Rifai itu mengemukakan hubungan media audio dengan pengembangan keterampilan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan mendengarkan. Jadi kalau suara itu pasti, pasti sambungannya dengan telinga, eh maksudnya mendengarkan. Kemudian di slide selanjutnya itu kita membahas tentang menurut ketercapaian penggunaan media ini. Menurut Arsyad, keterampilan yang dapat dicapai dengan penggunaan media audio itu meliputi pemusatan perhatian dan mempertahankan perhatian. Nah ini pasti. Nah biasanya ini kan apalagi ini sangat berpengaruh pada orang-orang yang memang mempunyai kecenderungan pendengaran. Nah biasanya cara kita belajar itu kan berbeda-beda. Ada yang suka dengan melihat, ada yang suka dengan mendengarkan. Nah ini sangat diuntungkan bagi orang-orang yang memang suka mendengarkan. Kemudian mengikuti pengarahan. Nah ini jelas. Ranya jelas. Melatih daya analisis. Nah pasti. Kemudian menentukan arti dari konteks. Ya. Kemudian memilih nilai informasi atau gagasan yang relevan dan informasi yang tidak relevan. Kemudian yang terakhir, merangkum, mengembangkan, kembali atau mengingat kembali informasi. Nah karena bisa direkam. Seperti itu. Jadi bisa dilihat-lihat kembali, diingat-ingat kembali. Seperti itu. Kemudian di slide selanjutnya. Nah ini menyebutkan tentang macam-macam media audio. Ada sebenarnya banyak media audio. Tapi di sini saya hanya menyantumkan empat saja karena hanya sebagai contoh. Salah satunya laboratorium bahasa. Nah ini sudah, kita pasti sudah familiar dengan ini. Kemudian tap recorder, kemudian alat peragapita magnetik, dan kemudian yang terakhir radio. Terus pada slide selanjutnya, itu sudah dapat langkah-langkah penyusunan dan pengembangan bahan ajar audio. Nah di sini, ada empat langkah untuk penulisan bahan audio. Penulisan bahan audio. Yang pertama adalah irama. Nah jadi ketika kita menyusun atau mengembangkan bahan ajar yang berbentuk audio, itu kan dengan suara. Jadi iramanya itu harus pas, harus sesuai dengan tidak boleh sembarangan seperti itu. Kemudian tata bahasanya ini juga harus, kalau membicarakan soal tata bahasa ini, kita menyesuaikan pada peserta didik kita. Nah peserta didik kita itu pada tahapan mana? Tahapan yang dengan bahasa-bahasa yang sulit atau masih bahasa-bahasa yang rendah. Nah kemudian struktur kalimatnya, struktur kalimatnya itu ini harus pas, tidak boleh asal-asalan seperti itu. Kemudian kalimatnya aktif, kalimatnya aktif. Ini untuk peserta didiknya, jadi kita ketika membuat atau menyusun, menyusun ini. Bahan ajar berbentuk audio ini, kita dituntut untuk membuat kalimat yang aktif, yang sekiranya itu menuntun untuk kepekaan si peserta didiknya. Kemudian yang kedua adalah langkah-langkah pembuatan bahan ajar audio. Nah disini langkahnya, pasti yang pertama adalah menentukan judul, judulnya apa. Terus kemudian diberikan petunjuk penggunaan, seperti dituliskan. Langkah-langkahnya, petunjuknya ini bagaimana, bagaimana. Misal contoh, contoh kayak penggunaan di kahut, misal gitu. Itu hanya contoh saja. Nah itu, semisal penggunaannya harus masuk dulu, harus login dulu, harus siap-siap dulu, disiapkan telinganya, pendengarannya, dan sebagainya. Kemudian berikan informasi yang jelas, padat, dan menar. Kemudian tulislah tugas-tugas pada lembar kertas lain, berikan penilaian terhadap hasil karya dan dari tugas. Nah ini penting, karena ketika anak melihat hasilnya, itu akan berbeda dengan anak yang tidak melihat hasilnya. Nah kita kan lebih, kita biasanya lebih cenderung kalau mengerjakan tugas, kemudian ada hasilnya. Ada hasilnya itu kita lebih bersemangat gitu, lebih excited daripada sesuatu yang tidak jelas, yang tidak kita lihat seperti itu. Kemudian gunakan sumber belajar yang dapat memperkaya dan sekaligus sebagai bahan dalam membuat bahan ajaran. Nah ini menentukan sumber-sumbernya dari mana, dari internet, atau dari buku, atau majalah, atau koran, dan sebagainya. Kemudian di slide selanjutnya itu, ada contoh penerapan pembelajaran audio, audiovisual itu pada tape recorder. Nah ini saya hanya mengambil satu contoh saja dari berbagai media. Yang pertama langkah-langkahnya, kegiatan awal ini merumuskan tujuan pembelajaran dengan merencanakan kegiatan awal sebelum memasuki kegiatan uti. Misalnya merapikan kelas, memastikan siswa siap untuk belajar dan menjelaskan materi, menyima. Nah ini penting, penting banget. Untuk awal itu memang kita harus mempersiapkan siswa. Kalau siswa tidak siap, maka jelas dia tidak akan mau menerima apa yang kita sampaikan. Kemudian guru menyiapkan kaset yang berisi bahan ajar yang telah direkam. Misal rekaman contoh tentang, pokoknya rekaman tentang jalan-jalan dan sebagainya, atau pergi berkebun atau seperti itu. Dalam bentuk rekaman. Kemudian guru menyiapkan media tip recorder. Kemudian menjelaskan kepada siswa pengertian media tersebut. Misal kalau tip recorder, rekorder itu bagaimana dan sebagainya. Kemudian memastikan siswa untuk diam agar ketika tip recorder diputar bisa terdengar dengan jelas. Nah ini kalau, nah kita tahu misal kalau siswanya itu rame, pasti tidak akan terdengar. Karena ini medianya media mendengarkan. Seperti itu. Kemudian guru mendengarkan rekaman dari tip recorder sebanyak tiga kali. Nah ini berfungsi agar siswa lebih bisa memahami isi cerita. Karena tidak semua siswa langsung mampu memahami dengan hanya satu kali putaran. Nah ini juga seringkali kita juga mengalami seperti itu. Misal kayak hari ini, mungkin hari ini kita tidak paham dengan materi. Dengan materi yang kita dapatkan. Tapi kalau kita ulang-ulang lagi, itu pasti insya Allah paham. Kemudian guru memberikan pertanyaan terkait dengan cerita pendek pada bahan ajar. Dan siswa menjawabnya. Kemudian guru mengundang satu persatu siswa untuk maju dan mengungkapkan isi cerita. Para siswa menanggapi, mengomentari, menceritakan ulang secara lisan, dan memberikan kesimpulan secara lisan. Ini yang dinamakan feedback dari siswa tersebut. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang kurang dipahami. Itu tadi contohnya. Dan bisa diperlukan sesuai dengan keinginannya masing-masing. Dan insya Allah saya kira sudah cukup sampai di sini. Kalau ada kekurangan atau kelebihannya, saya mohon maaf. Syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio-based learning, tapi banyak dikaji. Kalau bukan dan juga kekurangannya ya. Dan juga beberapa contoh sedikit ya. Dikinti tentang penggunaan teknologi dan kelebihan-kelebihannya. Baik. Mungkin ada dari... Ya Mbak Zaidah, saya mau bertanya. Kan dari penjelasan yang sampai yang jelaskan tadi kan itu mungkin guru memberikan materi lewat audio. Lalu ada guru memberikan kesempatan kepada siswa. Lalu guru juga memberikan feedback kepada siswa lagi. Nah itu kan mungkin itu kan bisa dilakukan di dalam kelas. Nah kalau sekarang dalam kondisi sekolah yang serba online begini kan sampai kan juga sudah mengajar di sekolah. Nah menurut pengetahuan sampai yang di sekolah sampai yang sendiri. Jadi apakah guru-guru juga menggunakan media audio ini untuk pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak gitu mbak. Terus efektif apa enggak gitu. Kalau misalnya hanya diberikan... Pembelajaran itu hanya diberikan dengan audio saja tanpa audio visual gitu. Kan banyak tuh kalau misalnya oh ini pak guru ini ngirim audio, ngirim pesan suara gitu. Tapi kok panjang sekali, aku males dengerin. Terus langsung dicepet-cepetin gitu. Terus akhirnya pesan yang disampaikan itu enggak terlalu tersampaikan secara keseluruhan gitu. Kok pak guru ini terlalu bertele-tele bacanya? Eh bacanya, jelasinya karena baca itu yang terjadi di lingkungan sekolah Mbak Zaidah itu gimana gitu. Pengen tahu gitu mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih mbak Anggi. Menunggu pertanyaan berikutnya, Nopo langsung dijawab Ustaz. Pengapunten langsung dijawab, Nopo menunggu pertanyaan berikutnya. Mungkin mas-mas ya kalau... Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih mbak Ahniya atas pertanyaannya. Kalau pertanyaannya berarti menurut pengalaman di lingkungan saya, Nopo langsung dijawab Ustaz. Dalam pengalaman saya awal mencari Nopo bahan ini, itu memang saya temukan video audiovisual. Audiovisual itu paling banyak. Nah, yang audio saja itu sedikit. Itu makanya saya juga bingung. Sebelumnya Angapunten saya juga bingung untuk menyusun bahan ini. Mau saya gabungkan dengan visual, tapi judulnya hanya audio saja. Kalau untuk keefektifannya sendiri, itu memang tidak bisa dikatakan efektif. Hanya saja sedikit membantu, seperti itu. Karena kalau di rata-rata guru itu menyampaikan itu lewat tulisan saja. Ada yang lewat tulisan, ada yang lewat rekaman, ada yang bahkan membuat YouTube, video YouTube. Nah, kebanyakan itu kalau ketika guru membuat dalam bentuk audio, itu bukan untuk dalam pembelajaran. Bukan untuk menjelaskan pembelajaran. Bukan untuk menjelaskan pembelajaran, akan tetapi hanya sebagian. Semisal kayak materi akidatul awam, semisal kayak gitu. Nah, itu kan rata-rata kayak menyanyi. Nah, itu yang difokuskan untuk audionya, itu hanya nyanyianya saja. Hanya nyanyianya saja yang harus ditirukan oleh anak-anak. Bukan untuk pembelajarannya, seperti itu. Terus-terus apa lagi tadi, Mbak? Terus, kalau pembelajarannya itu disampaikan lewat apa, Mbak? Maksudnya dengan media apa gitu? Dengan tulisan saja atau bagaimana? Nah, kalau kebanyakan itu lewat WA atau e-learning. Bukan e-learning, apa itu? Google Classroom. Google Classroom. Nah, Google Classroom itu kan kita bisa mengisi apa saja. Bisa berupa tulisan, bisa mengirim rekaman, dan sebagainya. Kalau untuk rekamannya sendiri, belum ada yang hanya nyel mengirimkan rekaman saja. Memang tidak ada. Karena itu, ini kan hanya salah satu media. Salah satu media saja. Yang pastinya itu tidak bisa dipastikan keefektifannya. Nah, kita itu kalau mau efektif, ya sekreatif mungkin memakai semua media. Kejadiannya di lingkungan saya seperti itu. Ada yang hanya WA, ada. Terus Google Classroom ada. Kemudian yang YouTube juga ada. Kalaupun berupa audio, itu hanya sebatas dibuat lagu. Lagu-lagu. Kayak bahasa Arab kita ini, kayak bahasa Arab dilakukan. Nah, seperti itu. Itu kan tidak materi. Tapi, hanya penunjang. Penunjang untuk penghafalan anak-anak, kayak kosa kata, dan sebagainya. Itu hanya beberapa saja. Ini berikut, Mbak. Oke, ya mungkin bisa dikatakan seperti itu ya. Karena adik saya sendiri di rumah itu, kan ada guru, itu mengirim pembelajaran itu lewat audio. Nah, itu tuh dia mendengarkan, ya memang fokus mendengarkan gitu. Tapi, tidak bisa memahami apa yang dimaksud. Jadi, ibunya itu harus mendampinginya. Lalu, harus apa itu kayak merangkumkan gitu. Merangkumkan ditulis apa saja yang disampaikan oleh guru itu. Terus, di sini juga saya menemukan. Ada sebuah sekolah ya di Kediri ini. Itu, mereka konsep pembelajaran online-nya itu sangat bagus. Kan banyak guru-guru yang, oh ini nggak usah buat. Tinggal dicarikan saja di YouTube, terus dikasih link-nya gitu. Nah, di sekolah itu tuh nggak mau kayak gitu. Gurunya harus membuat apa itu materi pembelajaran yang dibuat sendiri oleh gurunya itu. Jadi, kalau misalnya nggak bisa ngedit atau nggak bisa apa, itu mereka menyewa seorang editor, khusus editor untuk mengedit bahan ajar yang dibuat oleh guru itu. Jadi, ya mungkin menurut saya itu bagus, Mbak. Iya. Ya, terima kasih. Iya, tadi saya juga menemui, menemui anak didik. Nah, itu kan biasanya guru, kok masalah rekaman lah. Untuk yang YouTube video yang ada, yang ada peraganya, maksudnya ada ustadz atau ustadzanya, itu saja mendengarkan hanya sekilas saja. Bahkan, kalau tidak ditemani dengan orang tua, itu si anak itu malah melihat yang lain. Malah tidak menyimak dari pembelajarannya tadi, malah nge-game dan sebagainya. Nah, itu tadi yang saya sampaikan itu, kalau untuk audio itu lebih diuntungkan kalau si anak itu suka belajarnya dengan cara mendengar. Kalau selain itu, ya nggak bisa efektif. Oke, mbak. Terima kasih, mbak. Terima kasih, mbak. Ya, mungkin dari Mas Mahia. Oke, mbak. Biasanya itu memang, kalau bagi guru, itu memang kendala yang kerap dialami. Nah, kalau menurut saya sendiri, saya menganggap bahwasannya audio ini, kalau jika digunakan nyel sebuah audio saja, itu memang tidak bisa efektif. Nah, solusinya bagaimana? Nah, solusinya ya harus disertai dengan visual, dengan video. Nah, kita, misal gini, kita sebagai guru itu memang tidak bisa menuntut keefektifan apapun. Nah, kita cukup melaksanakan yang namanya kurikulum saja. Nah, kalaupun anak-anak atau kita sendiri tidak bisa menjalankan kurikulum dengan baik atau dengan sempurna, ya sebisanya, semampunya. Atau kita juga tidak bisa memaksa pemahaman anak-anak. Nah, itu dari sisi saya sendiri ya, ya Mas. Kemudian juga bisa dimintai tolong kepada orang tuanya. Orang tuanya biasanya kita menitipkan. Menitipkan si anak didik itu kepada orang tuanya masing-masing untuk bisa diajari, meluangkan waktu, meskipun hanya sedikit, tapi itu bisa membantu si anak. Kemudian, ya kemudian juga menyediakan, menyediakan kalau kondisi seperti ini kan nggak mungkin rame-rame ke sekolahan. Nah, itu menyediakan bimbingan secara individual. Anak-anak yang memang keterbatasan, kayak orang tuanya sibuk, dan memang tidak ada yang mendampingi, dan sebagainya, itu bisa ke sekolahan. Itu kalau menurut saya, Mas. Kalau memang video visual dan sebagainya itu tidak efektif, bisa dilakukan seperti itu. Mbak, kemudian kalau mengenai media audio itu, kalau suaranya lebih baik apa dari guru sendiri, Mbak? Atau ditarikan dari video orang lain di YouTube gitu? Ataukah dari guru sendiri saja? Kalau bicara dari bahan, lebih baik mana dari guru sendiri atau dari orang lain? Ya, lebih baik guru sendiri. Karena kan kita yang tahu, kita yang tahu bagaimana menghadapi si muridnya ini harus dengan logat yang bagaimana. Itu yang selain istimak. Kalau yang untuk istimaknya sendiri itu lebih baik, lebih baik mencari dari orang Arab. Yang langsung, yang kalamnya itu langsung dari Arab. Nah, itu kalau istimak. Nah, biasanya kalau dari guru sendiri, itu hanya, itu bukan keistimaknya, istimaknya. Itu bukan keistimaknya, Mas. Tapi, kalau semisal, semisal ada laku, ada apapun yang butuh dihafalkan oleh murid. Yang butuh dihafalkan oleh murid. Nah, itu guru sendiri yang membuat. Kayak bahasa Arab, kosa kata bahasa Arab itu dilakukan. Guru sendiri, dari guru sendiri. Karena kan kita saja. Kita saja kalau kita sendiri memperoleh ilmu atau pengetahuan dari guru kita sendiri, itu lebih mantep dibanding orang lain. Karena apa? Ya, di samping sanatnya jelas, langsung nyambung, itu juga, oh, itu guru kita. Biasanya anak kecil seperti itu. oh, itu guru kita itu loh, guruku itu nangotan. Itu biasanya lebih ngena seperti itu. Gak, ya. Telepon, Mas. Iya, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mau menambahi, Pak? Gak, mau gue, Pak. Untuk pertanyaannya, Mas Mahaya Eli, itu mungkin salah satu solusi agar bisa diterima siswa dengan baik, agar bisa tersampaikan dengan baik, itu ya mungkin cara pengemasan materi itu dalam sebuah audio itu bisa dikemas secara rapi mungkin. Ya mungkin bisa dengan tidak terlalu lama atau kita membuat list-list yang dianggap penting dalam materi tersebut. Ya, Mbak. Terima kasih. Durasi, memang durasi itu sangat mempengaruhi. Kalau terlalu lama juga membosankan. Yang penting itu mengenai pada intinya. Terima kasih, Mbak Agnia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Al-Aswad. Sehingga pemahaman kita atau kita memang diorang bahasa, pembelajaran yang berbasis audio itu mesti identik dengan ta'alimul aswad atau fonologi, istimah. namun di era teknologi saat ini memang betul. Tidak ada audio yang tiur murni berdiri sendiri. Dia mesti bergabung dengan audio-video. Mungkin dulu di era radio. era radio, itu masih bunyi temenan. Tahun 45-50 begitu populernya Soekarno dengan orasinya itu yang konon kata orang-orang tua kita. kalau beliau sudah orasi itu waduh yang nunggu radio itu kan banyak orang. dia mampu mengemas orasinya menggelegar, keras. seakan-akan kita yang enggak pernah melihat itu membayangkan. waktu kecil mungkin saya pernah mendengarkan serial drama radio itu sampai berhari. Setiap hari tak tunggu itu. Karena membayangkan setiap waktu itu tokohnya seperti Mak Lampir, itu kan dari drama-drama radio. Nah itu audio. Kemudian di era CD, CD audio, belum ada VCD, sangat populer sekali. Sehingga orang perebut membeli VCD-nya. Kaset dulu, kaset lalu CD. Nah ketika teknologi visual mulai berkembang, dari televisi kemudian menjadi video, videonya bisa direkam di berbagai macam perangkat. Dari kaset VCD sampai laser disk, sampai VCD, sampai DVD, sampai berupa file, file-nya sampai kecil, sampai MP4 yang populer sekarang. Nah itu akhirnya audio dan video tadi menjadi integrasi. Itu teknologi ya. Nah bagaimana kita mengemas pembelajaran? Sebenarnya kita bicara audio-audio bass learning itu apa? Ya pengajaran melalui bunyi-bunyi bahasa ya. Entah itu terintegrasi atau enggak. Maksudnya terintegrasi dengan video atau enggak. Seperti tadi sampaikan oleh pemakalah ya. Ketika kita, meskipun kita mendengarkan orang ceramah, tapi dia orang Arab ya. Pada dasarnya yang difokuskan itu adalah kita mendengar bunyinya. Meskipun kita itu terpengaruh dengan gaya ngomongnya, pandungnya, mungkin dandanannya, itu di luar bahasa ya. Tapi yang kita dengarkan tetap bunyi. Nah di era zaman sekarang itu dikembangkan ya. Menggunakan perangkat-perangkat yang baru. Mungkin sampai bisa mengembangkan Atali Muldaqatullah Arapya di wasilati radio. Oh radio sudah terlambat Pak. Ya kita ubah teknologinya menjadi radio streaming ya. Itu kan bikin channelnya kan mudah itu. Hanya bermodalkan akun. Tapi itu tak lepas dari konten. Kontennya sudah disiapkan dulu. Konten-kontennya sederhana sekali ya. Kalau saya lihat di website-website Al-Jazira, itu hanya mengajarkan kaifah haluk. Itu saja direkam. Alhamdulillah direkam. Itu satu kata loh ya sehari. Nah kalau sekarang era apa ini ya? Nggak mau radio ya menggunakan podcast ya mungkin ya. Podcast. Seperti ini. Nah ini pengembangan pembelajaran audio ya. Sudah terlihat ya. Sekarang sudah ada audio best interaktif. Ini model konten pembelajaran. Bagaimana audio tadi itu menjadi interaktif. Misalkan jangan-jangan punya channel radio. Dibabungkan dengan WA. Jangan upload dulu di message ya. Seperti Facebook dan lain-lain. Kita akan siaran pelajaran istimewa. Pasaran nanti jam 5. Nah nanti ada forum tanya jawab setelah mereka menerangkan radio. Atau podcast. Atau kalau zaman now, sama videonya juga ya. Audio, video. Memang ini tak pisahkan. Karena bagaimana kita menyusun materinya sekarang. Kalau sudah tahu medianya, materinya. Jangan dikira kita merekam yang pendek-pendek itu enggak bermanfaat. Mungkin bagi orang yang tadiin sungguhan perlu ya. Bagaimana mengucapkan hai pahalut. Jawabannya gimana ini? Man anta, seperti Anda belajar bahasa Inggris itu ya. Itu gimana cara ngomongnya? Kalau pesan makanan gimana ya? Kalau ucapkan terima kasih gimana ya? Atau kita belajar bahasa Jawa, gimana ini caranya mempersilahkan orang duduk, ngomongnya apa ini? Nah itu kan penting ya dalam bunyipunyiannya. Nah ini audio podcast learning sudah dikembangkan audio podcast interaktif. Jadi belajar melalui radio tapi interaktif. Belajar melalui macam-macam ya medianya sekarang. Ini sampai ada komunitasnya ya. Lihat-lihat ini di one negeri ya. Audio podcast learning and collaborative. Jadi memang ada komunitas pembelajaran melalui apa namanya? Radio. Eh berbasis bunyi. Apa ada kelebihannya ya? Ada mungkin. Kalau dengan bunyi itu pertama untuk apa? Mungkin untuk umur jahat ya. Terus orang yang mendengarkan itu bisa anytime and anywhere. Dimana saja. Sambil lari-lari Anda mungkin mendengarkan bacaan Quran ya. Bagi Anda yang mau murojaah. Nah itu kan juga butuh serius banget. Kalau video Anda harus menonton videonya ini. Seperti saya dengan Anda ini di zoom. Harus tetap muka ini. Tapi kalau audio mungkin nil murojaah. Untuk repeat saja. Mengulang saja. Itu penting mungkin anak-anak sampai rekam. Rekaman ini tolong. Atau sekarang ada WA ya. Punya WA group. Sampai sampaikan bacaan yang bagus. Pasarab ya. Apa namanya? Fahmul Makruh ya. Tadi ada teks Pasarab di buku. Tentang apa misalkan? Tentang Al-Ansito Al-Yaumiyah. Nah kamu siapkan bacaan di WA ya. Dibacaan di WA. Pake audio. Anak-anak mendengarkan terus. Kalau ada apa-apa aja? Terus kelas ya. WA kelas. Nah disitu penting juga. Nanti dia akan mendengarkan terus dari jurunya. Coba kalau dibacaan di kelas. Paling terbatas satu jam ya. Anak krok wantum tukolidu. Saya baca sama yang dirukan ya. Itu berapa kali dia mendengar dari jurunya. Coba dengan WA. Sekarang ngerekam kan muda ya. Dengan WA saja. Kirim pesan di buang bunyi. Itu menarik sekali. Lalu anak suruh nirukan. Bahkan ada pembelajaran bahasa Arab via WA ya. Istimak saja itu. Mungkin saya kan bisa risetnya seperti itu. Ada komunitas kelas. Kelasnya berpindah. Dari kelas offline ke kelas medsos ya. Melalui WA. Khusus istimak ya. Apa yang tadi dibaca guru dikirim ke WA. Dan murid menirukannya dengan bunyi-bunyi juga yang ditengkap di WA. Jadi itu nanti datanya jadi banyak. Semuanya berbasis audio. Di sini guru bisa juga dengan audio tadi, selain meripit, dia juga mengevaluasi. Gimana sih bunyi? Anak saya bisa mengucapkan apa ini? Anak-anak ini. Di kelas tadi bisa mengucapkan, misalkan kita mengajarkan tentang, kalau Quran mungkin lebih efektif malahan. Kalau Pak Sarab, banyak sih. Misalkan dia tadi mengucapkan, ma'assalamah, ucapan-ucapan ketika bertemu ya, atau berpisah ya. Ma'assalamah, bi'amalillah. Atau kalau pertanyaan tinggi, misalkan, itu sederhana ya tadi. Atau hafalan tentang ini, nabom, nabom nakum imriti, setornya melalui audio ya, misalkan. Nah ini adalah pengembangan-pengembangan audio best learning sekarang. Intinya apa? Teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang, termasuk audio, jangan dikira audio itu di era sekarang, di era digital, mati, justru enggak. Justru dia berkembang ya. Sudah berkembang. Dari radio menjadi radio streaming, sampai sekarang macam-macam, podcast dan lain-lain. Karena bagaimanapun, gambar itu enggak akan bermanfaat tanpa bunyi kan. Oleh karenanya, model pembelajaran melalui radio pun berkembang. Dari audio best learning, ini sudah ada audio kolaboratif, ada audio, best interaktif, itu dihubungan dengan dengan ini, dengan media-media, model-model pembelajaran ya. Ini kan student learning ya. Small group, discovery learning, ini strategi-strategi pembelajaran yang dihubungkan kemudian dengan elemen-elemen multimedia, salah satunya audio. Bisa juga video, bisa juga gambar ya. Dan lain-lain. Jadi di situ ya, namanya sudah di kelas, ini nanti bisa riset kelas ya. Riset kelas, sampein coba, punya via semua, ya nanti ibu akan bacakan, usahakan ya, di teks, mengirim ke grup WA-nya, diterjemah, atau apa yang saya ibu bacakan, diterjemah. Sampein jangan yang ngirim, bunyi aja. Efektif apa enggak sih? Sampai dua-tiga kali, dimilai, itu sudah jadi riset ya. Riset baseline. Oke, itu tambahan ya, tadi sudah lengkap sekali. Bagaimana membuat materi-materi audio? Ini sama dengan materi kuliah yang lain ya, pengembangan bahan ajar. Kita tata dulu tujuannya, mungkin disesun materinya, mau pakai apa ini, itu tadi yang pendek-pendek saja. Itu mungkin ceramah ya. Itu pendek-pendek. Sama sekarang orang, ya males lah. Apalagi kalau terlalu banyak, menghabiskan kuota ya. Nah, ini pendek-pendek saja. Oke, saya kira itu. Mungkin ada zia dah, lingkungan soal. Oh, itu rohat. Kami terhantar. Coba nanti sampe cari radio-radio streaming, pasal rap, podcast-podcast pasal rap, channel-channelnya apa. Itu tadi dimasukkan bagus itu. Ini contoh-contoh radio streaming di Saudi, di mana. Kemudian kita coba sih, gimana sih bikin radio streaming itu. Yang kan mudah itu. Kalau dulu perlu tim, sekarang pribadi bisa itu. Lalu kontennya seperti apa ini? Apa kita bikin sendiri? Apa kita cari? Kalau bikin sendiri, lalu bagaimana membentuk komunitas? Sudut membentuk komunitas. Mungkin muridnya dulu dimanfaatkan untuk menonton channel-nya masing-masing. Itulah perkembangan orang belajar-belajar di luar negeri. Mereka mungkin kreatif seperti itu. Bahkan Facebook pun diawali dengan ide-ide gila seperti itu, membentuk komunitas di sekitarnya. satu teman diskusi, satu kos-kosan sampai berkembang seluruh dunia. Kita enggak berhari seperti itu di Indonesia. Baik. Adunu kifayah dalam pandimu ilayah soal. Nastamin insyaallah fil-usbu al-qadim. Insyaallah. Man fil-usbu al-qadim. Siapa minggu depan? Belum tahu, Ustaz. Mungkin bisa dibicarakan di grup nanti. Oh, gitu. Yang sudah kan masih dua orang. Ya, betul ya? Terima kasih. Tinggal dua ini. Kalau enggak emas-emas ya, ma. Zahidzah ya. Tinggal 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 lesut aja. Yang kalah, yang terakhir ya. Baik. Syukuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.